Wanita ini cantik dan karismatik. Wanita yang bakal menjadi ibu negara ini tampilannya memang tampak sangat berwibawa. Siapa dia? Dia tak lain adalah Titi Suharto. Nama Titi Suharto jadi perbincangan usai calon presiden Prabowo Subianto memenangi pemilu 2024 versi hitung cepat berbagai lembaga survei. Banyak pihak berprasangka Titi Suharto bakal menjadi ibu negara sebagai pendamping Prabowo Subianto. Meski publik mengetahui bahwa Titi Suharto dan Prabowo berpisah sejak tahun 1998 karena alasan politik. Jadi publik pun berharap keduanya bersatu kembali untuk menjadi kepala negara dan ibu negara. Seperti kita ketahui Titi Suharto adalah putra keempat presiden Republik Indonesia ke-2, Bapak Suharto. Titi Suharto lahir dengan nama Siti Hediati Haryadi. Ia lahir pada tanggal 14 April tahun 1959 di Semarang. Sebagai putri presiden pada zaman Orde Baru, kehidupan sehari-hari Titi nyaris tanpa publikasi. Titi Suharto tercatat sebagai siswa SMP Negeri 1 Jakarta, kemudian SMA Negeri 3 Jakarta, kemudian kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1985. Ketika menikah, Titi Suharto masih berusia 24 tahun dan Prabowo 32 tahun. Saat menikah, Titi Suharto masih berusia di tingkat 5 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Siti Hediati Haryadi menikah dengan Prabowo Supianto pada tanggal 8 Mei tahun 1983, bertepatan dengan 25 Rajab tahun 1915 tahun Hijriah. Yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah Wakil Presiden Umar Wirahadi Kusumah dan Ketua BBK M. Yusuf. Usai akad nikah dilangsungkan resepsi dalam tradisi Jawa yang berlangsung di Pendobo Agung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah. Kata Titi, Pak Harto senang sekali punya menantu tentara seperti dirinya. Bapak tentara, tapi anak-anaknya tidak ada yang jadi tentara. Nah, sekarang mantunya yang tentara. Makanya, Pak Harto senang sekali. Perkenalan Titi dan Prabowo terjadi pada tahun 1982 pada saat pesta ulang tahun di rumah Kolonel Wismoyo, Ipar Ibutin Suharto yang menjabat sebagai Komandan Jenderal Pepasanda. Cinta pun mulai bersembunyi, karena keduanya sudah diwasa, maka keduanya pun sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Setahun kemudian, pasangan Prabowo dan Titi melahirkan putra pertamanya, yaitu pada tanggal 22 Maret tahun 1984 di Rumah Sakit Harapan Gita, Jakarta. Cucu ke-8 Presiden Suharto tersebut diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo. Saat Presiden dan Ibutin menjemput di rumah sakit, Presiden mengucapkan terima kasih kepada sekretuk dokter dan perawat yang telah membantu putrinya selama di rumah sakit. Perlu diketahui bahwa dokter yang membantu pelahiran adalah dokter Lukito Husodo dan dokter Julianti Amya. Menjalani hari-hari sebagai istri para jurid dan kesibukannya mengurus bayinya, titik menyelesaikan studinya hingga mendapat gelar sarjana ekonomi pada tahun 1985. 15 tahun menjalani biduk rumah tangga pasangan titik, Prabowo berjalan aman-aman saja. Namun pada tahun 1998 bersama dengan lengsernya Presiden Suharto dari Singgah Salam Presidenan, tiba-tiba badai politik memisahkan keduanya. Sebuah rahasia besar telah terjadi dan menimpa rumah tangga. Beberapa tahun tanpa kabar, tahun 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerindra, sedangkan titik mulai terjun ke politik pada tahun 2012 bergabung bersama Partai Golongan Karya. Namun pada tahun 2023, titik dan Prabowo bergabung dalam satu gerbong Partai Gerindra untuk juang bersama memenangkan Prabowo-Gribuan dalam kontestasi Pemilu 2024. Dan Alhamdulillah still hitung cepat menyatakan bahwa Prabowo unggul dan bakal menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Bagi Prabowo, kemenangan menuju RI-1 ini tidak saja dipersiapkan dari sebena bangsa, tapi juga kepada wanita yang dicintainya, yaitu titik Suharto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!